Pemirsa uji coba jalur Sudirbat-Namrin bagi pesepeda akan dibulai besok sebagai upaya menjadikan sepeda sebagai salah satu transportasi pilihan. Gubernur DKI Jakarta pun mendorong adanya pemberian insentif untuk karyawan yang bersepeda ke kantor. Sepeda telah menjadi pilihan moda transportasi selain kendaraan bermotor. Di Ibu Kota ada 62 km jalur khusus sepeda yang mana 11 km merupakan jalur permanen. Gubernur DKI Jakarta pun mendorong warganya untuk berkegiatan dengan sepeda. Bahkan ia mendorong agar upaya pemberian insentif bagi karyawan yang bersepeda ke kantor. Kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan, kepada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Bisa mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses-akses fasilitas sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang dihukum oleh lingkungan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan setiap gedung perkantoran menyediakan 10 persen lahan parkirnya untuk sepeda. Dan mulai Senin besok, Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba jalur sepeda di Jalan Sudir Manta Emerin yang akan dimulai pukul 5 hingga 6.30 pagi. Para pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda permanen. Uji coba yang digelar dari Senin hingga Jumat nanti disambut baik para pesepeda. Kalau menurut saya sih sah-sah aja sih mas, selagi tidak mengganggu perjalanan dari roda 2 atau roda 4 sih, ya sah-sah aja sih menurut saya. Harus taati aturan mas. Kalau kita keluar jalur, nanti membahayakan diri kita sama orang lain, itu kan kita harus saling berbagi jalur. Kita nggak tahu orang itu buru-buru, berangkat kerja, ada yang kencang larinya, ada yang pelang. Akan ada penambahan jalur sepeda sepanjang 101 km. Sehingga pada akhir 2021, Jakarta memiliki jalur sepeda sepanjang 170 km. Hal ini tentu untuk mengakomodasi warga ibu kota yang menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi bekerja hingga beraktivitas. Namun tentunya, aturan bersepeda pun ikut dikaji. Sanksi tilang bagi pesepeda bandel yang tidak di jalurnya terus digodok. Meski dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Pasal 122 telah mengatur aturan larangan pesepeda menggunakan jalur kendaraan bermotor jika tersedia jalur khusus, tetapi belum ada sanksi dan juga aturan ini belum diindahkan para pesepeda. Dalam beberapa kesempatan, masih ada saja pesepeda yang menggunakan jalur bermotor, padahal bisa saja membahayakan dirinya dan pengendara lain. Tim Liputan Ainews melaporkan.